Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam hai teman-teman semua Ketemu lagi ya di channel aku Mama Alesa channel Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman Yang udah mau klik video aku Semoga mam dan teman-teman suka Dan semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua Di rumah ya Nah sering kegiatan hari ini mam Jadi hari ini hamin 1 Sebelum hari pemilihan Jadi aku masih jualan nih mam Karena aku juga jualan Dan minta dibantuin untuk dagang Nah hari ini aku mau delivery Seperti biasa yang pertama Aku bungkus-bungkusin disini biasanya itu Di lontongnya Nah ini dia lontongnya udah aku bungkus-bungkusin ya mam Aku bungkusin biasanya Untuk setiap harinya kurang lebihnya itu Di 10-15 bungkusan gitu Tergantung sama pesenan yang udah dipesen gitu ya Dan sisanya itu aku paling bawa sedikit gitu Nah ini dia lontongnya ya mam Disini aku lontongnya Diirisin kayak gini Tapi dipisahin dari bumbu dan sayurnya Untuk jenis lontong Aku ada lontong bumbu, kacang dan juga sayur Tapi tiap-tiap lontongnya Itu selalu dipisahin kayak gini Pokoknya Apa ya namanya Biar ke pelanggannya tuh Sampai ke tangan pelanggannya tuh aman mam gitu Jadi kegiatan aku tuh kayak gini ya mam Setiap pagi aku bangun jam 3 Di jam 3 aku kayak mulai persiapan aja di rumah Terus ke rumah Makunya bungkus-bungkusan itu di jam setengah 4an gitu Terus selesai-selesai ngebungkus itu Biasanya di jam 5an Ngebungkusin doang juga itu lumayan makan waktu ya mam Tapi untuk masaknya Itu sama mama aku sih Dia bangun dari jam setengah 1 Kalau nggak jam 1an gitu Masak Nah di jam 3an semuanya udah selesai Terus siap dibungkus-bungkusin kayak gini Biasanya sih untuk kuduk belakangan ya Tapi kayak untuk lontongnya itu udah mateng Terus kayak bumbunya itu juga udah mateng Karena emang harus dibungkusin lebih awal Ini lumayan makan waktu banget mam Kalau untuk bungkus-bungkusin Nah ini dia Setelah tadi lontong selesai Aku biasanya sih bungkusin kayak di sayurnya gitu Tapi kali ini Sayurnya yang baru mateng banget Dan masih panas banget Jadi belum aku bungkus-bungkusin Jadi aku bungkusinnya di bumbunya aja Jadi kayak gini ya mam Kalau di tempat mam pernah makan nggak nih Lontong bumbu Aku sih nyebutnya kayak gitu ya Tapi disini jarang banget Yang jualan lontong bumbu Adalah beberapa Tapi beda banget sih Kalau menurut aku tuh dilihat dari bumbunya gitu Nah ini bumbunya tuh kayak bumbu sate gitu mam Jadi kalau mam penasaran sih Lontong bumbu kayak apa Itu tuh kayak lontong yang dikasih bumbu sate gitu aja sih Rasanya nggak jauh beda dari itu gitu Jadi kayak gini ya Dan alhamdulillahnya Untuk lontong itu Kebanyakannya di lontong bumbu yang suka Lontong sayur itu paling beberapa aja Dibandingkan lontong bumbu itu banyak lontong bumbunya Dan ini dia Untuk lontong sayurnya Untuk lontong sayur sih juga Aku liatinnya beda-beda ya mam Setiap pedagang di perumahan itu Ada yang pakai nangka Ada yang pakai mie gitu Si sayurnya itu Terus kayak aku ini pakai labu siem gitu Kalau orang Cikarang tau nggak sih Kas sambal godok gitu ya Sambal godok itu kayak makanan khas lebaran Untuk campuran lontong Biasanya tuh pakai Kayak labu siem Pakai kentang gitu Terus pakai pete gitu kan Terus pakai kayak telur gitu Dalamnya Nah ini tuh kayak gini mam Jadi aku tuh nggak pakai Apa ya nggak pakai nangka Pakainya tuh sih labu siem Kalau nggak kayak labu panjang gitu Tapi nggak tahu kenapa Aku lebih suka yang kayak gini aja sih Dibandingin yang pakai Apa itu namanya Nangka gitu Jadi menurut aku lebih suka yang kayak gini aja Dulu tuh setiap lebaran Momen-momen lebaran itu Yang aku tunggu-tunggu itu ya Di lontong sayurnya Cuma berhubung sekarang Mak jualan setiap hari Jadi bosen ya Tapi nggak tahu kenapa Untuk uduk tuh Yang nggak pernah bosen sih Apalagi uduk dimakan pagi-pagi Ada jengkolnya Ada sambal kacangnya juga Terus pakai kerupuk makannya gitu Itu tuh yang nggak pernah bosen sih mam Kalau menurut aku ya Walaupun setiap hari Mak aku jualan Walaupun setiap hari Aku makan gitu ya Itu tuh yang nggak ada Bosen-bosennya aja sih mam Nah ini untuk lontong sayurnya Aku nggak bikin banyak Sedikit aja Karena mesennya sedikit Nanti kalau ada yang mesen lagi Dadakan aja yang penting Yang semalam pesen Aku bawain dulu gitu Paling bawa lebihan Satu, dua, atau tigaan gitu deh Dan ini dia untuk si sambalnya Aku pakai sambalnya tuh sambal kacang mam Ini tuh setengah-setengah ya Aku dipisahin untuk yang di rumah Sama yang aku bawa Biasanya untuk sambalnya Ini 40-50 bungkusan gitu Jadi pokoknya untuk semuanya Kayak untuk lontong sayur Lontong bumbu Sambalnya tetap ini satu Ya nggak dirubah-rubah ya Karena nggak sempat juga bikinnya gitu Mungkin kalau untuk lontong sayur Sebenernya enaknya tuh Di sambal yang biasa ya mam Cuma karena Apa sih namanya Waktunya juga nggak ada Ini juga mepet-mepet ya Kadang aku kesiangan juga gitu kan Itu tuh yang Samain aja deh Antara uduk Lontong sayur Lontong bumbu Sambalnya ini gitu Dan untuk sambalnya udah selesai Ini mah aku lagi Udah mulai mateng Nasi uduknya Ini dicampur-campur Eh dicampur-campur Diaduk-aduk Nasi uduknya Diangi dulu Dikipasi dulu Biar adem Biar dibungkusinnya juga Nggak panas banget Ini ada Kayak bawang gorengnya Terus ada salam serai Dan kalau nasi uduk tuh Biasa ya mam Selalu pakai santan gitu Karena ya Khasnya nasi uduk tuh Kayak gitu ya Nasi lemak Kalau katanya orang Malaysia Ini tuh nasi uduk Dan rasanya tuh khas banget Katanya sih Katanya para pembeli Katanya uduk Mak aku itu beda Sama yang lain Itu rasanya tuh khas Katanya sih Aku belum pernah nyoba juga kan Di setiap jualan uduk tuh Rasanya kayak gimana Cuma menurut pembelinya aku Langganannya aku Katanya beda aja Nah ini aku mulai Bungkusin uduk ya mam Disini Untuk lauknya Cuma pakai kayak Kentang Terus tahu Jengkol Semurnya udah Gitu aja Sama bihun Terus dipakain bawang Udah gitu aja sih mam Untuk nasi uduknya Nah satu bungkusnya ini Ini 7 ribu ya mam Jadi biasanya sih Pagi-pagi Yang pesen nasi uduk itu Lebih banyak Dibandingkan Sama yang lainnya Aku bawa 50 bungkus Yang banyaknya itu Di uduknya Bisa sampai 40 bungkus Untuk lontongnya itu Paling di 10 bungkusan aja Jadi untuk Kayak Apa ya Pembelinya itu Boleh yang pakai jengkol Nggak pakai jengkol Juga Boleh Jadi aku bawanya tuh Dua versi Yang pakai jengkol Sama yang Nggak pakai jengkol Mam Dan kayak gini aja sih Untuk bungkusannya tuh Aku tuh harus gercep ya Setiap pagi itu Ngebungkusinnya kayak gini Mak aku Ngangkat Aku yang langsung Bungkus-bungkusin kayak gini Ini saking Yang udah lamanya Aku jualan uduk Ngebungkusinnya Sampai udah Apa ya Hapalah Buru-buru banget deh Pokoknya Apalagi udah di jam-jam Segini ya mam Dari semalam itu Para pembeli itu Yang udah minta dianterin Ngewanti-wanti Dari jam Sebelum jam setengah Enam gitu Minta dianterinnya Makanya hari ini Yang takut banget Kesiangan Aku sih posting itu Kalau mau berangkat Atau mulai jualannya Atau mulai deliverinya itu Di jam 5.30 Tapi biasanya tuh Berangkatnya di jam Limaan gitu Karena ngejar waktu ya Biarpun katanya Di jam limaan Belum pada Kayak belum pada bangun Atau lagi sibuk Di dapur gitu ya Biasanya kan mudah-mudah Kalau habis subuh itu Udah pada bangun Cuma ya Nggak kedengeran Karena di dapur ya Jadi aku cantol-cantolin aja dulu Yang penting aku cantolin Nanti aku chat Yang belinya Nanti balik lagi Ngambil uangnya gitu ya Biarpun makan waktu Tapi ya nggak apa-apa Yang penting mereka Sarapan aja dulu Dan aku tuh Ngejar yang lainnya gitu Biar kekirim semua Sebelum di jam 6 Mungkin hari ini Buru-buru ya Padahal ini hari H1 sebelum Pemilihan Jadinya tuh Sebenernya aku Nggak mau jualan Karena emang sibuk Cuma karena emang Manya minta dibantuin Jadi yaudahlah Dan oke Balik lagi ke video Aku udah selesai Ngebungkus-bungkusinnya Ini aku udah standby Mau berangkat Ini tinggal nyantolin-nyantolin Aja di motor Jadi kayak gini semuanya Biar cepet aja Biar nggak ribet Di motornya Ini tuh yang Aku satu-satuin dulu aja Nanti pas sampai rumah pelanggan Baru aku Pisahin perbungkus-perbungkusnya Gitu mam Dan ini dia Uduk Aku biasanya Bungkus-bungkusinnya Itu Satu bungkus itu Lima bungkus ya Maksudnya satu plastik itu Ada lima bungkus Dan ini untuk Yang jengkol Eh yang tanpa jengkol Ini mau aku Taruhnya Di beda tempat ya Karena Ini tuh Apa sih namanya Beda gitu Jadi aku tambahinnya Satu plastik itu Banyakan gitu Biar aku tuh Nggak keder Biar nggak ketuker aja Dan ini Aku taruhnya Di beda tempat gitu mam Nah ini dia udah selesai Dan aku mau berangkat Ini tuh masih pagi banget Masih sekitaran Di jam lima lewat tujuh Ini tuh udah kesiangan ya mam Sebenernya Jadi Langsung gasken aja Dan Ini sampai di pelanggan Yang keberapa Aku nggak tau Terus Abis itu Aku ngebut ya Nggak bisa video-video lagi Dan singkat cerita Aku pulang ya Ini dia Aku beli Manggis Ini manggis Di tempat aku Lagi murah banget Tapi isinya Bagus-bagus banget mam Aku beli dua kilo setengah Karena aku dan anak-anak aku Suka banget Sama buah manggis ini Ini rasanya enak Seger ya Manis asem gitu Pokoknya rasanya tuh Enak aja mam Nah habis ini sih Aku Masih banyak banget Apa sih Kegiatannya Karena hari ini Bener-bener Yang harus Udah selesai semua Untuk memilihan besok Dan Ini harusnya Di uploadnya tuh Sebelum hari Sebelum Apa ya penyelokan Cuma berhubung akunya Kemarin Nggak sempet Edit-edit video Baru kali ini Sempet Setelah beberapa hari Libur Bikin video Pegang hp Untuk edat edit Dan hari ini Aku baru sempet lagi nih mam Nah gimana nih Pemilihannya Hari kemarin Di tanggal 14 Semoga di tempat mam Selalu lancar ya Dan aku ini Di video ini Baru yang Ngebagi-bagiin Undangan sisa Yang belum aja sih mam Ini sama partner aku Sama adiknya Teman aku Beda beberapa tahun aja Sama aku sih Tapi dia orangnya Dalam kerjaan Lumayan serius juga Dan aku seneng banget Berpartneran Sama Teman aku yang ini Nah ini tambahan aja sih Kemarin aku beli baju Buat Deddy Alpha Tapi ternyata Kebesaran Ini bahannya bagus banget Aku sengaja banget Beli yang berkerah Kayak gini Ini bahannya adem Cuma sayang Di Deddy Alpha Kegedean Jadi nanti Aku kasihin Ke ketonakan aku Aja yang Lebih gede lagi Gitu badannya Tuh ini bahannya Bagus banget ya Nanti linknya Aku kasih di Sopi Ini cocok banget sih Untuk baju lebaran Bener-bener Yang bahannya Adem banget ya Kalau ada yang Buat yang gede Aku mau juga nih Karena emang Bahannya tuh Sebagus itu Cuma untuk Deddy Alpha Apa ya Namanya Kegedean Dan sampai disini aja Videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih